I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to cry As you fade away Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya Kang Jayus Jumpa lagi dengan video dari channel youtube nya Kang Jayus Sudah lama channel ini tidak saya update videonya Terutama dengan video yang unboxing-unboxingan atau review barang Atau pamer barang yang saya beli Nah untuk di video kali ini Saya kemarin baru saja melakukan penggantian casing handphone saya Dikarenakan handphone yang saya gunakan Yang saya beli dari tahun 2022 Ini kebetulan yang saya pakai handphone Samsung S22 Ultra Waktu itu sekalian saya beli dengan casing nya sekalian Yang dari nilkin saya menggunakan nilkin yang cam shield Atau yang bisa melindungi bagian kamera Dikarenakan ya kita kalau dengan kamera yang telanjang yang terbuka Biasanya suka kotor ya atau berdebu Nah dikarenakan ini handphone sering jatuh Ini jujur saja beberapa kali handphone jatuh Tapi dikarenakan casing yang melindungi nya terbuat dari karet yang solid di ujung-ujungnya Maka handphone nya itu terlindungi banget baraya Jadi saya sangat senang menggunakan casing dari nilkin ini Dikarenakan durability nya yang sangat tinggi Di samping handling ketika kita menggunakannya itu cukup enak ya Di tangan dikarenakan dia terbuat dari karet jadi kesep gitu ya di tangan itu Nah dikarenakan kemarin saya selama 2 tahun lebih dari bulan apa ya Februari kalau gak salah Februari 2022 Saya menggunakan casing nilkin yang bagian belakangnya polos Tapi tetap sama pakai sistem cam shield ya Nah saya sekarang ingin mencoba yang di belakangnya ada Hold apa cantelan yang buat jari ya Apa airing atau apa namanya Tapi yang di bagian kameranya tetap menggunakan pelindung kamera Saya mencoba ingin sesuatu yang baru Tanpa lihat preview atau tanpa melihat Apa namanya plus minus dari orang yang sudah menggunakan Saya ambil aja gitu ya Dikarenakan ya ingin experience yang berbeda dari casing yang Selama 2 tahun lebih saya gunakan Tapi ya nanti di belakang akan ketahuan apa aja kekurangan dan kelebihannya Nah ketika dimasukkan disandingkan ke si handphone ke casingnya Sangat padu dan ya klop banget ya Terus kita bisa selain Namanya tangan atau jari kita bisa dimasukkan Jadi kita bisa berjalan itu dengan Tanpa digenggam pun Handphone tidak akan jatuh Dikarenakan jari kita masuk ke bagian airingnya itu Dan kita bisa meletakkan handphone Beberapa sudut Beberapa derajat maksudnya sudutnya Ya kita kalau di tempat yang kebetulan gak ada holder Holdernya agar dibawa Jadi kita bisa menempatkan dalam posisi horizontal maupun vertikal Kalau horizontal kayaknya gak ada masalah seperti ini Tapi yang masalah itu kalau vertikal Dikarenakan cukup pendek ya si airingnya Jadi ya harus agak hati-hati Ketika meletakkannya Dan lagian tidak terlalu berdiri Jadi sudut kemiringannya kecil banget Kebaraya Ya overall secara tampilan Secara handling Secara bahan Saya sangat puas Tapi ketika Saya ingat bahwa Saya selalu melakukan top up Place Ya kartu place buat Ngetap di tol Nah saya baru ingat Eh ini kan jadi tebal ya Soalnya ada airingnya Dan saya cek Benar Baraya Baru ketahuan masalahnya Disini saya sedikit Kesulitan Ketika akan melakukan Tapping Place Atau kartu Itol ya Biasanya Kalau casing yang sebelumnya Ketika saya tempel Di belakang Secara otomatis Si NFC akan mendeteksi Kartu place Yang punya saya Tapi Kali ini Saya mendapat Kesulitan Sudut beberapa kali Saya posisi Pindahin Bahkan casingnya Saya buka Dan ketika dibuka Casingnya Ya normal Seperti biasa NFC nya Sensitive langsung Membaca Tapi ketika Si casingnya Dipasang lagi Itu masalahnya Jadi Harus Agak Lebih sabar Tidak bisa Buru-buru Ketika akan Mengetap Atau Mengisi ulang Saldo Kartu place Atau Imani kita Begitu Baraya Itu hal yang Kekurangan Yang baru saja Saya sadari Salah satunya Saya sudah beberapa kali Mencari posisi yang Bagus Di posisi yang tepat Nah baru Kalau kita Sudah mendapat Posisi yang tepat Dan dengan penuh Kesabaran Baru Si NFC Bisa mendeteksi Atau bisa Membaca Kartu Imani Atau place Punya kita Jadi ya Harus sabar Baraya Gak bisa Diburu-buru Gak bisa Apa namanya Ya Gak bisa Diburu-buru Pokoknya Jadi Kalau Disarankan Kalau Mau Mengisi Saldo Harus Di Kondisi Yang Agak Nyantai Nah Ketika Saya Masang Juga Di Holder Saya Kan Kadang Kalau Melakukan Perekaman Ketika Di Luar Ruangan Saya Sering Melakukannya Si Handphone Ditempelkan Ke Holder Di Tripod Ataupun Di Mini Tripod Seperti ini Tapi Posisinya Cukup Kesulitan Juga Dikarenakan Di belakang Menjadi Tebal Jadi Si Grip Holder Yang Atas Bawah Itu Tidak Mencengkram Sepenuhnya Jadi Saya Harus Memilih Posisi Yang Tepat Bahkan Saya Harus Membuka Airing Bukan Membuka Memposisikan Airing Ke arah Sebaliknya Tapi Ya Kekurangannya Kadang Si Pegangan Holdernya Itu Menyentuh Ke Tombol Power Seperti Itu Baraya Jadi Ya Apa Ya Ada Plus Ada Minus Kalau Segi Durability Kualitas Barang Kenyamanan Handling Apa Apa Terus Kekuatannya Terus Kerasa Ketenangan Kita Ketika Menggunakan Casing Ini Kita Bisa Diberi Kepuasan Tapi Ya Itu Kalau Buat Sekali Kali Melakukan Perekaman Dipasang Holder Terus Mau Melakukan Isi Ulang Flash Atau E-money Ya Ada Sedikit Memperlukan Kesabaran Yaitu Ter Apa Kembali Lagi Ke Selera Baraya Semuanya Silahkan Mau Pilih Yang Mana Yang Tanpa Airing Atau Yang Menggunakan Airing B selamat menikmati